Pemuda pengangguran asal Mojayan Kelaten Tengah berinisial WS ini dibekuk jajaran Polsek Gondomanan Kota Yogyakarta karena melakukan tindak penipuan dengan mengaku sebagai petugas gugus tugas COVID-19. Pelaku berpura-pura sebagai satgas COVID-19 dan mendatangi remaja-remaja yang diketahui sedang duduk-duduk hingga tengah malam di kawasan alun-alun utara Kraton Yogyakarta. Dalam aksinya pelaku menegur sejumlah remaja dan berdalih akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Tersangka pun meminta korbannya datang ke kantor gugus tugas COVID-19 setempat. Berdalih agar tidak melarikan diri, tersangka menyita dua handphone milik korban sebagai jaminan. Bukannya datang ke kantor gugus tugas COVID-19, pelaku justru kabur dengan membawa dua handphone yang disita dari korbannya. Korban itu main-main di sekitaran alun-alun utara di Jakarta. Jadi sekiranya sudah jam 23, datang pelaku ini. Pelaku ini datang mendatangi korban, dia mengaku petugas COVID-19. Jadi dia mengaku petugas, menanyakan ini sudah jam 23, harusnya jam 10 sudah pulang, kok masih di sini. Akhirnya diinterogasi sama pelaku. Terus korban itu mau diajak ke kantornya. Mau diinterogasi ke kantornya. Tapi supaya korban itu tidak lari, maka pelaku meminta HP-nya korban untuk jaminan, biar dia tidak lari. Setelah HP diterima oleh dia, terus dia langsung bawa motor, orangnya suruh mengikuti. Selain mengaku sebagai petugas COVID-19, pemuda pengangguran ini diketahui sering melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota polisi. Ia bahkan tercatat sebagai residivis kasus serupa sebanyak 3 kali di wilayah Bantul, Sleman, dan Klaten. Baru bebas dari penjara sekitar bulan Oktober 2019 lalu, kini ia harus kembali merasakan dinginnya tembok penjara. Akibat perbuatannya, ia bakal dijerat dengan pasal 378 ke AHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.